Salam dalam kasih kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan Senang rasanya boleh menyapa Ibu Bapak dan saudara sekalian yang setia mengikuti program sarapan GKI Kediri Sebelum kita memulai hari baru menjalani aktivitas sepanjang hari ini kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan Pagi ini ya Tuhan kami menyambut firman-Mu maka perlengkapilah diri ini sehingga jalan hidup kami selaras dengan firman Tuhan Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Amin Bapak Ibu Saudara sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Kerajaan dalam gereja diambil dari 1 Korintus 1 ayat 11-12 Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara beberapa tahun yang lalu kita menjumpai fenomena yang disebut dengan grup sosialita Kemunculannya begitu menarik perhatian Karena memperlihatkan gaya hidup glamor nan mewa Kekompakan yang ditandai dengan baju yang seragam Persahabatan yang nampak dari foto mesra Serta kedekatan karena sering pergi bersama Tak jarang grup sosialita menjadi ajang pamer Sekaligus ajang kompetisi menjadi yang terbaik Dan salah satu yang paling menonjol dari fenomena ini Adanya kecenderungan individu atau kelompok yang bersifat eksklusif atau menutup diri Bagaimana jika fenomena ini ada dalam hidup menggereja kita Tak perlu kaget Sebab di masa lampau fenomena itu terjadi dalam jemaat Korintus Sepeninggal Paulus jemaat Korintus mengalami perpecahan Dalam suratnya Paulus menyebut ada kelompok yang terafiliasi pada tokoh tertentu Yaitu Apolos, Paulus, Kephas, dan Kristus Kelompok-kelompok ini bukan hanya berselisih Tapi mereka bersaing dan menonjolkan diri untuk menjadi yang terbaik Hal itu mengindikasikan dengan kuat Bagaimana sikap eksklusif berpotensi memporak-porandakan hidup bersama sebagai komunitas Yang pasti situasi itu jelas perlawanan dari hakikat gereja sebagai tubuh Kristus Dan betapa ironinya jika anggota-anggota dalam gereja Dengan sengaja baik secara sadar maupun tidak sadar Telah membangun kerajaan dalam gereja Bapak-bapak Nasara belajar dari jemaat Korintus Mari kita memiliki sikap inklusif Yang mau terbuka Yang mau menerima Bergaul, bercakap, bekerja, dan melayani bersama dengan siapapun Hindarkan diri kita dari sikap eksklusif Apalagi kalau sampai mengeksklusifkan diri ataupun kelompok kita Sehingga tanpa sadar Kita membangun kerajaan dalam gereja Kuncinya bergaulah dengan siapa saja Dan jangan pernah membatasi diri Dengannya kita mau bekerja dan berkarya dengan siapa saja Sehingga kita bisa menikmati betapa indahnya hidup Sebagai satu tubuh Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur pagi ini diingatkan Betapa pentingnya kami memiliki sikap inklusif Yang terbuka Yang mau menerima Dan bergaul dengan siapa saja Sehingga kami bisa Menjadi satu tubuh Kristus Yang saling terhubung Saling menopang Saling menerima dan memberi diri Agar setiap kami Dapat berfungsi Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus Maka berkatilah Gereja kami Supaya Kami pun Dapat berupaya Hidup sebagai satu tubuh Kristus Yang terbuka Dan menerima siapa saja Sehingga mau berkarya dan bekerja Dengan siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kami Pagi ini kami hendak berdoa secara khusus Bagi keluarga-keluarga yang sedang berupaya Untuk berpulih dari ketegangan Dan kerenggangan yang terjadi dalam relasi mereka Tuhan tolonglah Pasangan suami istri Anak orang tua Saudara dengan saudara Yang sedang ada dalam situasi yang tidak mudah dalam relasi mereka Namun masing-masing pihak Berusaha Dan memiliki kerinduan Untuk hidup dalam damai kembali Maka Tuhan Mampukanlah mereka Supaya Relasi yang renggang dan tegang Bisa dipulihkan Pengampunan bisa diberikan Rekonsiliasi bisa diwujudkan Sehingga kehangatan cinta kasih dalam keluarga itu Bisa kembali dirasakan Pasangan suami istri Anak orang tua Saudara dengan saudara Semuanya hidup dalam kerukunan dan keharmonisan Oleh karena Tuhan berkarya Di dalam kehidupan keluarga Khususnya mereka yang sedang berjuang Untuk berpulih dari relasi yang renggang dan tegang Dan pagi ini kami pun siap untuk menjalani aktivitas Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan Berkat Tuhan serta kemurahan Tuhan Atas kehidupan kami dan keluarga kami Sehingga segala suatu yang kami kerjakan dan lakukan Kami meyakini Tuhan memberkati dan melancarkan dalam segala suatunya Terpujilah nama Tuhan Demi Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu selamat melanjutkan aktivitas Tetap semangat Tetap suka cita Syukuri apa yang kita miliki hari ini Dan jadilah perantara kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita